Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Abdurrahim Jawawi Dan teman saya Muhammad Imam Mujagi Kami akan mempresentasikan Mata kuliah teknik labur Dengan tema Layanan melalui media papan bimbingan Dengan dosen pengampu Bapak Uji Maulana MPT Papan bimbingan Papan bimbingan merupakan Salah satu media yang efektif Bagi perubahan perilaku peserta didik Papan bimbingan adalah Papan yang khusus digunakan Untuk mempertunjukkan materi-materi Bimbingan dan konseling Yang berisi artikel, gambar, poster, dan objek Dalam bentuk tiga dimensi Papan bimbingan merupakan media Untuk memberikan informasi Imbauan tempat penuangkan Kreativitas, gagasan, dan ide Bagi peserta didik dan semua warga sekolah Papan bimbingan ini bertujuan Agar membekali peserta didik Dengan berbagai informasi Pengetahuan dan pemahaman Tentang berbagai hal yang berguna Untuk mengenali diri dan merencanakan Dan mengembangkan pola kehidupan Tetapi Papan bimbingan berbeda dengan Papan informasi Seperti majalah dinding Karena Papan bimbingan mengangkut Semua informasi yang berkaitan Dengan bimbingan dan konseling Seperti Bidang pribadi Bidang sosial Bidang belajar Maupun bidang karir Pengertian media Papan bimbingan Kata media Berasal dari bahasa latin Dan merupakan bentuk jamak Dari kata pek medium Yang secara harfiah Dapat diartikan sebagai Perantara atau pengantar Arief S. Sadiman Menjelaskan Media merupakan Segala sesuatu yang dapat digunakan Untuk menyalurkan Pesan dari pengirim ke penerima Sehingga dapat merangsang pikiran Perasaan perhatian dan minat Serta perhatian siswa Sedemikian Rupa sehingga proses belajar terjadi Adanya media Materi atau pesan Dalam suatu kegiatan Dapat tersampaikan Kepada penerima Dengan mudah Tujuan penggunaan Papan bimbingan Muhammad Nur Salim Juga mengungkapkan Bahwa media Papan bimbingan Juga dapat Membantu guru Bimbingan konseling Yang tidak Masuk kelas Melalui media Papan bimbingan Guru pembimbing Dapat menyampaikan Pesan kepada siswa Tanpa harus bertemu langsung Papan bimbingan Merupakan Papan yang ditempel Di tempat yang strategis Dan dapat dilihat siswa Berdasarkan pendapat Beberapa dari ahli Dapat disimpulkan bahwa Papan bimbingan Merupakan salah satu Media bimbingan Dan konseling Yang digunakan di sekolah Tujuan dari penggunaan Papan bimbingan Adalah Membantu siswa Dalam mendapatkan Informasi Yang dibutuhkan Untuk memperoleh Pemahaman Dari materi Yang dilihat Dan dibaca Anak Tanpa harus Bertemu langsung Dengan guru Kelebihan Papan bimbingan Media Tentang Kelebihan Kelebihan Dalam penggunaan Papan bimbingan Sebagai berikut Tempat Untuk memacang Reflet Gambar poster Dan lain-lain Sehingga dapat Meningkatkan Minat siswa Memanfaatkan Layanan bimbingan Dan konseling Serta meningkatkan Minat baca Dan minat belajar siswa Dapat dimanfaatkan Oleh seluruh siswa Syarat-syarat Papan bimbingan Dalam mengadakan Media Papan bimbingan Ukuran papan Bimbingan Tidak boleh terlalu besar Ataupun terlalu kecil Ukuran hurufnya Jangan terlalu kecil Agar mudah dibaca Papan bimbingan Harus menarik Alas untuk Papan bimbingan Dapat menggunakan Diplek Atau Storform Agar menarik Perlu Dicat Dengan Warna Dan diberi Bingkai Agar terlihat Rapi Berilah judul Yang menarik Dengan warna Dan ukuran Yang besar Agar terlihat Dengan jelas Kumpulkanlah Bahan-bahan Berupa gambar Kartun Objek Buku Poster Lem Paku Payung Gunting Dan lain-lain Gunakan Gradasi Warna Agar lebih Menarik Siswa Untuk melihat Gunakan Penyajian Dengan Bahasa Yang mudah Dimengerti Oleh siswa Bukan Bahasa Guru Maupun Bahasa Yang terlalu Formal Layout Desain Menggunakan Teknik Dummy Yaitu Meletakkan Gambar Agar Seimbang Yang terakhir Tempelkan Materi Dalam Papan Bimbingan Sesuai Dengan Fungsinya Sesuai G nutritional Papan De Depart Things Fun